Di dalam video kali ini, gue bakal challenge dan tatang diri gue sendiri untuk makan makik melinjo chip Sama seperti kurang lebih kayak pakui, kalau misalnya kalian tau pakui Ada kata-kata terakhir, one chip sama dengan deadly Deadly itu artinya mematikan Mulut rasa terbakar bener, itu yang gue rasain sekarang Oke, jadi balik lagi sama gue, Valin Zanenda Dalam video kali ini, kita bakal challenge diri gue sendiri Dimana menurut gue nih, gue tuh suka makan pedas, suka makan makanan yang ekstrim Kalau misalnya makan cabai itu gue selalu banyak Dan juga banyak yang mengakui gue kalau misalnya gue tuh pecinta pedas dan juga suka pedas dan juga bisa untuk makan pedas Jadi, di dalam video kali ini, gue bakal challenge dan tatang diri gue sendiri untuk makan makik melinjo chip Ini one chip challenge juga, ini sama seperti kurang lebih kayak pakui Kalau misalnya kalian tau pakui, pakui itu kayak semacam one chip challenge yang dibuat dari luar negeri Dan kalau misalnya makik, ini dari dalam negeri, jadi buatan Indonesia Jadi, makik melinjo chip Ini Nah, one chip challenge melinjo chip Ini khusus banget buatan Indonesia Disini ada Rp1.500.000 SHU Made with Carina Ripper Paper Nah, makik ini harganya tuh murah banget Ini gak sampai Rp100.000-an kalau gak salah ya Jadi, gue langsung beli Rp5.000.000 Tapi, gue disini cuma makan satu doang Dikarenakan emang challenge-nya itu one chip challenge Jadi, bukan two chip challenge gitu kan Emang bener-bener satu ini doang makannya Jadi, sisa 4 yang lainnya bisa gue simpan untuk kita bikin konten dan kita nantang-nantang orang-orang atau teman-teman gue yang lain gitu Jadi, silahkan komen di bawah kalau misalnya ada teman-teman gue yang mau gue tantang untuk makan makik ini Oke, jadi sebelum gue mulai Jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe dulu dan follow Instagram gue di atas link Anda atau ada linknya di deskripsi di bawah Dan jangan lupa buat tekan tombol lonceng yang ada di sebelah sini nih Oke, jadi sekarang disini gue menunjukkan ke kalian Kalau misalnya disini ya, tulisan depannya itu Makik One Chip Challenge Yang disini gue baca tadi With Carolina Ripper Terus juga tulisan belakangnya Perhatian, makan dengan segala resiko yang Anda tanggung sendiri Karena tidak semua orang bisa menikmati sensasi pedas ekstrim Tidak untuk penderita alergi makanan pedas dan lada Tidak untuk penderita jantung, gangguan lambung, wanita hamil, atau sedang menjalani perawatan Cucilah tangan dengan sabun dan hindari kontak dengan mata Jadi, kita nggak boleh megang mata kalau misalnya kita udah megang ini Karena kayaknya itu terlalu pedas Coba dengan meminum susu dan es krim untuk meredakan rasa pedas Dan kami sudah memperingati sebelumnya Supaya orang itu masih mikir-mikir Kalau misalnya mau makan ini gitu kan Bagikan kegilaan pedas ekstrim ini kalian pada kami Terus, di tag nih Instagram sama Youtubenya Makik Chips Nih, gue tag juga Tuh, Makik Chips Ada linknya juga di bawah Review-review Youtuber-Youtuber yang lain Kayaknya kepedesan semua Jadi, coba kita tantang diri gue sendiri Kita buka ininya ya Satu, dua Sat Ada kata-kata terakhir Jadi kayak, serem-serem kayak masuk rumah hantu kayak gitu Pas kita buka nih, kayak gini nih isinya nih Nih Jadi langsung dalam satu bungkus ini doang nih Terus Disini kosong Ini ada tulisannya Nih Gue bertahan Lo berani coba Makik One Chip Challenge Jadi kalau misalnya mungkin gue bertahan gitu kan Jadi gue bisa foto sambil megang ini Mungkin kayak gitu ya Gue gak tau juga nih Oh, disini pas buka Tutup sampingnya juga masih ada nih tulisan nih Nih, kalau misalnya kalian lihat One Chip sama dengan Deadly Deadly itu artinya mematikan Makanlah dengan bijak Tidak untuk prank Jadi ini gak boleh kalian pakai untuk prank-prank temen kalian Atau orang tua kalian Atau saudara kalian Atau siapapun itu Karena ini berbahaya Bahkan karena ini mematikan Apa yang diharapkan semuanya ada disini Gue jelasin ya Disini ada mulut terasa terbakar Ada hilang suara dan sulit berkata Terus air mata keluar dengan sendirinya Dan melontarkan kata-kata kasar Oke, jadi kita taruh lagi nih ya Kedalam sini Bismillahirrohmanirrohim Ini ya Kita coba mulai dari sekarang ya Jadi like dan subscribe dulu Tekan tombol loncengnya dulu Supaya gue kuat untuk makan ini Dan kalau misalkan ada saran, komentar Atau kata-kata terakhir Silahkan komen di bawah Selanjutnya gue bikin challenge Dan video tentang apa lagi gitu Let's go Kita makan ini ya Bismillahirrohmanirrohim Ini kita buka Set Jangan sampai patah ya Oke Oke, jadi kita ambil dari dalam sini Nah, ini cuma satu ini doang Cuma satu Bener-bener satu chip doang Nih Tuh Keseluruhannya warna hitam Hitam pekat gitu Terus juga ada kayak lada-ladanya kayak gini Oke, sebelum gue makan Gue mau minum air putih dulu Gue bakal tahan selama mungkin Gue gak bakal minum Gue gak bakal makan es krim Semoga gue bisa bertahan Supaya gue bisa megang poster yang tadi Yang ada di dalam sini Bismillahirrohmanirrohim Kalau mau berkenan Femur Rizak Tanah Kini Sebenarnya Amin Setengah Oke, habis Satu chip-nya Sudah gue makan Terus juga tadi gue jilatangin gue sendiri yang ngeserbuknya Mulut terasa terbakar Bener Itu yang gue rasain sekarang Hilang suara dan sulit berkata Gue masih ada suara Tapi sulit berkata bener Tapi untuk berkata kasar Kayaknya gue gak Disitu istri gue lagi liatin gue makan Dia tadinya mau nyicip Tapi gue gak boleh Dan bener Kayaknya Dia emang gak harus makan ini Kayaknya Gak masih tahan Kayaknya semakin lama Mulut semakin kebakar Oke, bener Ini gue susah untuk ngomong Ini beda dengan cabai rawit Karena kalau misalnya cabai rawit Itu kalau pedas ya Kalau misalnya kita berhenti makan cabai rawitnya Kita bisa makan cabai rawit itu sama gorengan gitu ya Kalau misalnya kita berhenti makan cabai rawit Pedasnya itu langsung hilang gitu loh Misalnya kita minum sekalipun langsung hilang Atau gak minum pun langsung hilang Kalau misalnya makik ini Dia semakin kita tahan semakin lama Dia semakin ngebakar mulut Dan semakin pedas ini Dan Yup Pedasnya perlahan-lahan mulai menghilang Cepet banget ya Kayak gue gak nyangka Cepet ini sih pedasnya Dia pedasnya itu masih ada di mulut Pedasnya itu masih ada di mulut Cuman Kayak gue gak yang kepedesan-pedesan banget gitu Gak kayak orang yang review di Youtube gitu ya Tuh Kalau misalnya kita semakin kita gak ngomong Pedasnya itu semakin hilang Tapi semakin kita ngomong Pedasnya semakin nambah gitu Dah Ilang pedasnya Lidah itu masih kerasa Cuman gak yang pedas-pedas banget Kayak orang sampai masuk ke rumah sakit Kayak Sampai jatuh pingsan Sampai nangis Sampai apa Gue gak segitunya sih Yah cuman segini doang ya Gue gak tau ini sama atau gak dengan Pak Kui Tapi gue akuin Kalau misalnya buat Indonesia Udah se-perfect ini Sudah sebagus ini Dan juga untuk rasa keripiknya Beneran sih Rasanya tuh dibilang enak enggak Dibilang enggak enak juga Tapi ada rasanya gitu ya Dari serbuk-serbuknya Tapi rasa serbuknya itu yang bikin pedas Dan juga menurut gue sih Worth it dengan harga yang gak sampai 100 ribu Satu chipnya Kalian cicipin ini Tapi jangan lupa buat di record Karena sayang banget Kalau misalnya Ini gak kalian abadikan momen kayak gini Gue kalau misalnya mau makan Satu, dua, tiga, empat Sebenernya sih bisa-bisa aja Kalau menurut gue ya Walaupun gue kepedasan Gue masih bisa nahan untuk Gak minum Karena satu chip itu doang Yang katanya mematikan Yang katanya Orang-orang pedas Yang katanya juga Orang-orang sampai masuk rumah sakit Atau segala macemnya Gue santai aja makan Ini kurang lebih Kalau gak salah Dua menit atau tiga menit Gue langsung hilang gitu Udah sampai lima menit Tanpa minum mah ini Masih aman gitu Komen di bawah Selanjutnya gue tantang siapa lagi nih Untuk keempat chip yang lainnya Keempat makik yang lainnya Gue tantang siapa lagi Untuk makan ini Karena kalau menurut gue Ini tantangan yang Gampang Gak terlalu sulit Karena ini ya Gak terlalu pedas ya Jadi gue langsung foto Pake yang ini deh Berarti ya Gue bertahan Lo berani coba Nah kayak gitu Jadi gue tantang kalian semua Followers gue Subscriber gue Untuk makan ini Tapi Kalau misalnya pas kalian makan ini Jangan lupa buat di tag gue di instagram Atau tag gue di youtube Gue bakal repost-repostin Kalau misalnya kalian makan ini Buat story di instagram Terus ngetik gue Atau ngepost di instagram Ngetik gue Gue bakal repost-repostin Untuk pembeliannya Kalian bisa beli di Shopee atau Tokopedia Atau di Mana pun kalian mau Tergantung kalian Biasa belinya dimana Kalau misalnya di kota gue Di kota Jambi Itu gak ada yang jual Di sini Jadi ya gue pesen dari Shopee Dan ini worth it Untuk dimakan Untuk dibeli Untuk dibikinin konten Ini gak se Mematikan yang orang-orang bilang Gak se Pedas yang orang-orang bilang Gak se Ekstrim yang orang-orang bilang Di youtube gitu Jadi kalau misalnya Mana tau ada yang mau ngirimin Gue pakui Silahkan DM gue Nanti gue share Alamartnya Kalau misalnya ada yang ngirimin ya Soalnya kalau misalnya gue beli Gak worth it banget Soalnya tentang harganya Untuk sekali makan Makik Mana tau mau ngirimin gue lagi Atau mungkin ada yang lebih pedas Daripada ini Mungkin makik Jadi kalau misalnya ada yang lebih pedas Dari ini Silahkan tulis komentar di bawah Misalnya mie samyang Yang lebih pedas Seperti kita pake Sao samyang mungkin Atau apa gitu Silahkan komen di bawah Gue selanjutnya makan Atau challenge tentang apa lagi Kayak gitu Jadi mungkin segitu aja video gue kali ini Terima kasih gue udah nonton Dari awal sampai habis video ini Semoga kalian suka Dan Jangan lupa buat di like Comment share Dan subscribe dulu Dan follow instagram gue Disini Dan jangan lupa buat tekan tombol Lonceng Di samping ini Oke Di samping tombol subscribe Dan tombol lonceng Supaya kalian Update Tentang kalau misalnya gue upload Upload video yang baru Oke Oke jadi Sampai ketemu di video selanjutnya Gue Felin Zananda Peace Out